Halo Tos, ketemu dengan aku Oke, dinaiki aku mau mereview Sebuah kamera dari Sony A5000 Yang dipasangin Pinsakit 1650 Harganya, dari harganya Ini A5000 Ini barunya sekitar 5,5 Untuk yang garansi resmi Oke, langsung aja yuk kita buka Ini Di dalamnya Itu seperti biasa Ada yang namanya kamera Charger Baterai Untuk charger yang model A5000, 5100 Dan A6000, 6300 Dan seterusnya itu Gak ada yang namanya charger yang dilepas Yang di baterainya nanti dilepas Enggak, tapi sekarang modelnya Semua pakai yang namanya Adapter Yang dicolok langsung di kameranya Jadi enggak, baterainya gak dilepas Terus ditancap di charger, enggak langsung dicolok Oke, ini dia kameranya Ini dapat strap Ya, kelengkapannya standar banget Buku Kartu garansi Buku kartu garansi dan sebagainya Ini buku yang gak pernah dibaca Kelengkapannya Ini semua Ya, isinya cuma ini Ini warnanya putih Wow, buat kalian cewek yang suka Mirrorless Pakai ini Enak banget Terus ini layarnya bisa flip sampai ke depan Oke, untuk spesifikasinya Memiliki 20,1MP Cukup gede kalau buat dicetak segede 20R atau 16R Terus ISO nya itu dari 100 sampai 16.000 Lumayan, buat lowlight juga mumpuni Terus self-portrait Terus bulletin flash Videonya Full HD 1080 Terus ada yang jelas ada waving nya itu yang enak Dan spesifikasinya yang paling menonjol Cuma itu yang ditulis disini Berarti yang paling menonjol Untuk bodinya sekarang Ya, A5000 ini memang Dikasih lensa 1650 Yang OSS sama lensanya Kamera A5100 Sampai 6300 Yang 4K Yang di atas 10 juta Lensanya sama masih ini 1650 Yang paling banyak diminati Ini karena layarnya bisa sampai ke depan Bisa buat selfie Halo, apa kabar ya? Apa itu? Terus yang kedua Dari segi cat Cat nya ini memang cenderung ke doff Untuk yang warna putih Yang warna hitam juga kayaknya ngedoff Ngedoff itu Nggak kimpling, nggak kinclong ya Karet nya ini juga yang cuma ada di grip Karet nya ini Cuma ada di grip ini Dan ini kelihatannya nggak gampang melar Karena emang merampet Karet nya kenceng Paling cuma kalau putih Ini nanti kalau kotor Kalian yang suka Sering blusuhan Nanti putih ini Warna ini putih ini Nanti cenderung lebih Gampang kotor Nanti kotornya itu Warna jadi Kekuning-kuningan Roto Ada kuning-kuningin Jiji Dari sisi kiri Sisi kiri ini ada yang namanya Port untuk HDMI out Terus CHG CHG ini buat yang untuk nge-charge tadi Charge nya nanti lewat sini pojokan ini Terus ada yang slot memory nya Juga ada di sebelah kiri Terus dari sisi atas Atas ini ada Tulisan A5000 Terus ada speaker nya 2 Untuk kiri dan kanan Terus di tombol Belakangnya Bawahnya tulisan A5000 Ini ada tombol flash Ini buat Buka flash nya Buka flash internal nya ya Ini Cilip banget ini flash internal Terus sebelah kanan nya lagi ada Tombol power on off On off Terus Di shutter nya ini Depan nya itu ada yang namanya Tombol buat Nge-zoom Ini zoom elektrik Zoom digital nya Gak usah fungter lensa Tapi ini bisa pakai Yang ini Tombol yang di dekat shutter ini Buat nge-zoom Terus di bagian bawah lagi ada Tombol movie Buat nge-record Video Terus Di sebelah layarnya Ini layarnya memang Gak ada kabel yang kelihatan ya Gak kayak merek-merek Sebelah Kayak canon Terus Puji Itu kan kalau di flip kayak gini Kelihatan kabelnya Itu sangat riskan banget Riskan kabelnya putus Sebelahnya lagi Yaitu tombol menu Menu ini tombolnya Emang agak datang Gak terlalu timbul banget Terus di sebelahnya lagi Ada tempat jempol Ini bukan karet ya Tapi kayak keras gitu Buat nempel untuk Jempol kayak gini Terus di bawahnya ada Scroll Buat ngatur Bisa sepit ini Sepit Ini tombol Tombol Terus di sebagian Di bagian kanan Ini ada logo Wifi Terus bagian bawah Bagian bawah ini ada Dudukan tripod yang jelas Terus ada beberapa baut ini Terus ada number Terus ada speakernya Kalau yang di atas tadi Mix Mikrofon Kalau yang di bawah speaker Terus baterai Baterai ini ada lognya Ini dimasukin baterai juga Tinggal dimasukin ini Ini yang slotnya kuning ini Tembakannya ada di bawah Di sebelah ini Terus ada lognya Nah Baru dibutuh Terus untuk lensanya Ini yang belum Kalian belum Pernah pegang lensa 1650 ini Ini adalah lensa Zoom elektrik Atau zoom digital Oke lensa ini memiliki Diafagna F3,5 Untuk di Focal Length 16mm Terus 5,6 Untuk di Focal Length 50mm Ini kalau dibongkar Dibuka lensanya Seperti ini Sensornya APS-C Di bagian bawah ini Ada Pin Pin buat lensa Oh iya Nanti mau aku nge-vlog Pake yang Lensa 1650 Isinya seperti ini Oke Sebelum Mulai Mencoba Kameranya Ini baterainya Ternyata Kalau beli baru Kosong Alias Nggak ada isinya Jadi kita charge dulu Caranya Kita masukin dulu Terus kita ambil Yang namanya Adapternya Tadi Kotaknya Tadi Sama Kabel Power Terus sama Kabel yang Buat nge-charge Kabel kayak Kabel USB Ini Sama Kalau kalian Punya HP Android Itu Buat nge-charge Itu sama Kabelnya Colokannya Itu sama Dan bisa Dan bisa Nge-charge Di kamera Tapi buat kalian Yang Punya Inisiatif Berarti Kalau sama Kayak HP Android Berarti Bisa Pake Powerbank Hati-hati Powerbank Blup Blup Atau Blup Nah Ini Jangan Salahkan Kalian Sendiri Oke Langsung aja Pake Lebih aman Pake Adapter Terus Lepas Terus Di Colok Di Charger Nanti Kalau Di Rester Gak Usah Pake Lewat Kamera Ini Bisa Beli Baling Cuma Rp100.000 Charger Oke Ini Sengaja Dipasang Dulu Disini Colok Cepret Ditantep Oke Dilebuk Oke Terus Ini Suga Dilebuk Oke Oke Cepret Dilebuk Terus Ini Dicalakin Ini Yang Nyalakin Nyalakin Sini Ya Dilebuk Oke Ini Untuk Menghidupkan Pertama Kalinya Di Tombol On Nanti Keluar Ada Tulisan Set Area Dead Dan Time Di Enter Aja Terus Di Isi Lalu Keluar Ini Ya Oke Untuk Menu Menunya Kita Masuk Ke Menu Terus Nanti Keluar Ini Camera Setting Custom Setting Wireless Setup Playback Application Ini Untuk Setting Foto Shoot Mode Ini Menunya Kalau Menurut Aku Lebih Sedikit Agak Banyak Dan Lebih Simple Yang Merk Canon Kayak M Saingannya M10 M3 Lebih Gampang Daripada Ini Memang Sony Memang Menu Menunya Seperti Ini Agak Banyak Bukan Agak Tapi Emang Banyak File Format Ini Buat Video Ada AVCHD Dan MP4 Drive Mode Oke Langsung Langsung Aja Kita Mau Mencoba Sony A5000 Dengan Lensa 1650 Dipakai Buat Video Ya Shoot Modenya Diganti Kalau Mau Ganti Manual Tinggal Pilihan Video Langsung Aja Kita Pakai Buat Vlog Ya Oke Ini Sudah Pakai Sony A5000 Buat Vlog Ya Parnanya Seperti Ini Kaos 1 2 3 ini pakai mode auto ya full auto jadi kalau nge-vlog di dalam ruangan dan terus dilanjut di luar ruangan kalau pakai manual kan rasanya kesannya harus ngecat ini nanti di indoor gelap terus diluar terang dengan sengah terhidup pakai auto Ayo